Oke, teman-teman, sekarang masuk ke pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua itu masih ke dalam project management sih, masih introduction ya. Cuman di sini kita akan membahas struktur organisasi di proyek ya. Jadi, struktur organisasi di proyek itu ada yang bersifat fungsional, metrik, sama yang projectize ya. Projectize nih, ini apa sih beda-bedanya ya ini. Terus apa sih keunggulannya gitu ya. Nah, itu menarik. Karena apa? Bisa jadi proyek itu gagal, karena memang struktur organisasinya juga udah ngecok gitu. Udah ngecok banget. Terus, kemarin sudah saya bahas juga ya, apa yang dimaksud dengan project expediter dan project coordinator. Jadi, project expediter itu, dia bersifat staff assistant ya, staffnya asistennya PM, bertindak sebagai penghubung ya, menghubung dari semua stakeholder gitu. Tapi, dia tidak bisa memutuskan suatu keputusan. Misalnya gini nih, klien minta ya, Pak, boleh nggak misalnya, kamu bertindak sebagai project expediter. Pak, boleh nggak nih pekerjanya ditambah? Nah, kamu bertindak sebagai project expediter, segala CR jangan langsung diiyakan. Ya, segala CR itu di-hold dulu. Oh, saya recap dulu, saya akan sampaikan kepada atasan saya, yaitu project manager. Beda halnya dengan project coordinator, they share, they share the decision making ya, dia bisa memutuskan suatu keputusan untuk hal tertentu. Jadi, hampir sama dengan project manager, tapi untuk beberapa poin tertentu, dia bisa memutuskan suatu keputusan. Kalau misalnya di project, dia tidak bisa memutuskan, berarti dia bertindak sebagai project expediter. Dia bertindak sebagai komunikator lah ibaratnya ya, yang menghubungi, yang connect, connect stakeholder ya, itu adalah project expediter. Sekarang masuk ke struktur organisasi proyek ya. Ini typical functional ya. Ini contohnya ya. Nah, teman-teman, kalau kamu nanti ambil sertifikasi, ini paling sering keluar struktur organisasi proyek. Dan ketika kamu nanti involved di proyek ya, teman-teman, ini paling sering diminta sama klien. Jadi, struktur organisasi proyeknya itu seperti apa? Oh, seperti ini pendekatannya. Karena apa? Bisa jadi proyek itu gagal, karena kita salah membuat struktur organisasinya. Jadi, biasanya dia diminta, pasti diminta ketika kita mau kick off meeting dengan proyek, terutama untuk proyek-proyek besar. So, we have to create the organizational project structure-nya, seperti apa. Nah, kamu mau pakai gimana nih proyek strukturnya ya? Oke, sekarang typical functional. Apa sih ciri-cirinya functional? Nah, kamu lihat nih yang putus-putus ini ya. Kelihatan semua. Nah, yang putus-putus ini adalah koordinasi proyeknya. Nah, ini staff-staffnya ini adalah orang-orang yang terlibat di proyek. Artinya apa? Di sini, dalam suatu perusahaan misalnya ya, ada divisi sumber daya manusia ya. Atau misalnya fakultas aja ya. Ada FRI, Fakultas Rakyatasi Industri, ada FEB ya. Ada teknik telekomunikasi gitu misalnya ya. Jadi, ini adalah function ya. Function atau divisi, atau misalnya kalau di kita, example-nya itu adalah fakultas. Nah, si orang-orang ini masuk ke dalam suatu proyek. Misalnya proyek menerimaan mahasiswa baru. Diambil staff-staffnya itu ya, diambil timnya itu dari setiap fakultas perwakilan. Kebayang ya, mereka pasti ada kerjaan juga di Fakultas Rakyatasi Industri. Mereka juga pasti ada kerjaan juga di FEB. Di teknik telekomunikasi, dia harus ngerjain akreditasi misalnya, perwalianlah, perkuliahanlah. Eh, sekarang ditambah menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru, misalnya ya. Oke, dan si proyek manajernya juga se-level di sini nih. Misalnya kita assign level staff. Dia adalah sebagai proyek manajernya. Ketika dia mau meeting, ketika dia mau rapat, agak sungkan. Karena apa? Dia harus reporting dulu ke functional manager. And then functional manager ya, communicates to another functional manager. Gak bisa ini langsung nyebrang. Karena apa? Hei, aku masih ada kerjaan lain gitu. Nah, kalau misalnya tipikal struktur organisasinya seperti ini, berarti itu tipikal functional. Artinya apa? Koordinasi proyek itu level function. Level function. Dan di functional ini misalnya ada dekan juga ya. Dekan pasti kan ada kegiatan operasionalnya juga. Dia harus mengawasi, memonitor di fakulta, memberikan suatu keputusan. Bisa jadi dia mengerjakan proyek juga yang lain. Jadi dia double pekerjaan juga gitu. Koordinasi juga level dekan. Misalnya level manager, level ketua divisi, level deputy gitu ya, deputy, macam-macam lah ya. Nah, dia mau komunikasi ke sini, saya juga sibuk gitu ya. Komunikasi ke sini, dia juga sibuk. Jadi kebayang ya, proyek ya, sibuk semuanya. Kira-kira berhasil enggak tuh? Kalau kamu menemukan gejala-gejala seperti ini, ah ini tipikal function gitu ya. Ini proyek bisa jadi selesai tapi lama. Bisa jadi. Jadi functional itu ya, ciri khasnya itu, struktur organisasi proyek dibentuk dari specialty atau dibentuk dari suatu departemen. Perbedaannya. Misalnya, oh diambil dari Fakultas TKSE Industri. Nanti diminta untuk menghitung misalnya dari sisi schedulingnya, yang FEB gitu ya, misalnya dari sisi jobdesenya, dari teknik telekomunikasi misalnya untuk membuat networkingnya ya, networking sisi infrastrukturnya untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi disesuaikan dengan area expertise-nya. Sekarang weak matrix ya. Kalau function, kalau function, they must report to higher level manager. Jadi kalau ada apa-apa, saya lapor dulu sini. Pak, saya butuh ini nih, butuh rapat. Saya butuh resource nih. Saya butuh ketemu sama teman-teman ya. Gimana ya? Dia harus lapor dulu. Ini juga harus lapor dulu. Dan dia yang memutuskan si project manager-project manager ini. Kebayang ya, bos kita udah sibuk, dia juga bertindak sebagai project manager. Gitu ya, gak kebayang lah ya. Bisa selesai-selesai sih, cuman mungkin banyak sekali konflik di sana. Konflik dari sisi waktu, konflik dari sisi scoopingnya, gitu, macem-macem. Sekarang typical weak matrix ya. Jadi ini hampir sama dengan function, kan, cuman yang matrix itu level project manager-nya itu level staff. Kalau ini kan functional manager ya, they discuss ya. Dia diskusinya antar ketua divisi, departemen gitu ya. Dekan kalau kita misalnya. Nah, kalau ini, level staff gitu ya. Jadi, kebayang ya, udah level yang paling bawah ya. Dia kalau misalnya apa-apa, mau minta, ayo kita kumpul ya, gitu ya. Ayo kita selesai ini dulu ya. Kalau kita reporting to functional manager, functional manager ngomong sama functional manager, dia nyuruh ke staff lebih enakan ya. Bener gak? Pasti nurut ini kan. Nah, ini ngomong sini, gitu ya. Ketemu aja belum, tiba-tiba aja dibentuk menjadi suatu struktur organisasi. Bisa jadi chemistry-nya belum ada, gitu ya. Tapi mau gak mau proyek harus jalan. Wah, ini susah, gitu ya. Karena apa? Koordinasinya level staff, level paling bawah lah, level krocomumat, gitu ya. Kalau yang function ya, yang function itu ya, kalau ada apa-apa kita bisa curcol lah sama functional manager. Kalau ini sekarang udah diserahkan ke staff, gitu. Ah, udahlah, untuk proyek mah kamu aja yang handle ya. Nanti kamu ketemu sama tim dari FEB, tim sama teknik telekomunikasi, yaudah, proyeknya harus jalan. Itu aja. Si proyek manajernya ini, ini level apa? Expediter. Jadi gak bisa punya keputusan yang full, gitu ya. Yaudah, kamu gak boleh ikut lagi, gitu ya. Kamu jarang ngumpul, gitu ya. Susah dipegang komitmennya. Yaudah, gitu ya. Mau diberhentiin juga susah, gitu. Dari sebagainya, gitu. Beda level kalau misalnya functional manager. Mungkin ya, dari sisi waktu agak lama, ya. Karena sisi atensinya juga bisa jadi berbeda untuk functional manager, cuma lebih powerful. Karena kan ibaratnya atasan yang nyuruh ke kita. Nah, kalau ini kan level staff. Ya, itu ciri khas dari weak matrix. Oke. Jadi, si functional manager itu membagi power sharing, apa, kekuatan sebagai proyek manajernya ke level staff aja. Udah, lalu aja deh yang deploy, gitu. gue fokus ke kerjaan gue yang operasional, gitu. Ya. Oke. Oke, ini udah. Sekarang balance matrix. Oke. Sekarang balance matrix. Ini hampir sama dengan weak matrix, ya. Perbedaannya adalah, si project manager punya otoritas full sebagai project manager. Kalau ini kan beda, ya. Dia sebagai project koordinator, expediter, ya almost full, gitu. Susah, gitu. Kalau misalnya kita mau minta atensi, mau minta ngumpul, ngerjain rapat, memberikan tugas, gitu ya. Nah, kalau misalnya project manager, dia sudah almost full, gitu. Kalau almost full lagi, ini sudah full banget, gitu. Jadi, power-nya si functional manager diserahkan sepenuhnya ke project manager. Dibuatkan SK-nya. Jadi, dibuat semacam surat keputusan bahwa dia memiliki kuasa penuh untuk para resource-nya, resource-nya human resource juga bisa, dari sisi uang, dari sisi waktu, dan apapun, dalam rangka project completion, dalam rangka menyelesaikan project, gitu. Menjatuhnya lebih enak, ya. Jadi, almost full, tuh. Sebagai PM. Tapi, di sisi lain, dia juga masih, karena dia terlibat dalam suatu divisi, lah, ya. Kayak misalnya saya, nih. Saya ini menjadi project manager untuk klien di BTP, gitu, misalnya. Nah, staff saya, ya, tim ahli saya, ada yang dari EF, ada yang dari teknik telekomunikasi, gitu. Tapi, karena saya bertindak sebagai project manager, ya, full, almost full project manager, sudah di-eskatkan, maka saya memiliki kuasa penuh untuk mendelegasikan, atau memberikan task kepada staff-staff saya. Saya nggak perlu lagi reporting to functional manager. Kalau yang lain-lain, itu masih harus reporting to functional manager, karena dia koordinasinya level functional manager. Kalau ini saya, enak, saya bisa berkuasa penuh, lah, ibaratnya, dalam rangka menuntaskan project. Gitu. Tapi, saya masih ada kegiatan operasional, ya, karena saya masih nyangkut di sini, nih. Saya masih harus ngajar, saya masih harus ngebimbing, saya masih harus perwalian. Itu tipikal dari balance matrix. Saya ngerjain project juga, saya juga tetap harus ngajar, gitu. Kegiatan operasional lainnya. Pokoknya kegiatan tridharma, ya, untuk, apa, kontrak manajemennya di FRI, gitu. Saya tetap harus ada, dijalankan. Nggak boleh, nggak bisa, ya. Harus bisa membagi waktu. Tapi, saya punya kekuasa penuh untuk para staff saya, ya. Nah, itu ciri khas dari balance matrix. Nah, silakan diingat, ya. Lalu, ada strong matrix. Nah, strong matrix itu apa? Jadi, ada unit tertentu di perusahaan, nih. Untuk yang project-based, ya, ada divisi tertentu yang memang sudah project. Jadi, home of project manager, semua jadi dia tempatnya para project manager. Dia project manager yang untuk mengerjain project A, B, C, gitu, ya. Nah, ya. Jadi, kalau dia mau reporting to higher level manager, ya, tentang project, gitu. Tidak ada kegiatan operasional. Paham, ya? Makanya ini disebut dengan strong matrix. beda halnya dengan, ya, yang balance matrix, ya, I still occupy the operational activity. Ya, apalagi untuk, ya, divisi dan departemen. Kalau ini, ya, ini memang kerjaan project saya, divisi saya, divisi project, gitu. Ya, jadi kelihatan, ya, pasti penuhlah kuasa saya terhadap staff-staff saya walaupun berbeda divisi, gitu. Saya punya surat keputusan. Saya punya SK, saya punya SIM, ibaratnya. Jadi, power rest with the project manager full-time PM and staff. Kalau ini yang balance, ini sharing, ya, di-sharing. So, sepenuhnya ke project manager, tapi kamu juga harus bekerjain kegiatan operasional. Selanjutnya, ada yang projectize. Nah, projectize itu yang tipikal kerjaan-kerjaan yang lepas, freelancer, gitu, ya. Kalau misalnya ini ada suatu project, ya, kliennya ada A, B, C, di-assign project managernya, A, B, C, dan dia memiliki staff-nya juga, ya. Gitu, masing-masing. Nah, ini adalah typical projectize. Ini typical yang paling ideal, teman-teman. Ya, cuman, apa sih kelemahannya? Ini, project itu bersifat semen para. Kalau typical struktur organisasi project-nya bersifat sementara, kebayang ya, kalau project-nya udah beres, gue masih dilibatin project lagi, nggak ya, next ya, gitu. Karena dia tidak ada kejelasan masa depan, gitu, ibaratnya. Sekarang dapet duit banyak, tapi bulan depan, gimana ya, gitu. Jadi, salah satu kelemahan dari projectize adalah lost focus, apalagi untuk para staff-nya. Jadi, mulai nyambi-nyambi, nyambi-nyambi, nerima project dari yang lain. project manager-nya juga bisa jadi sama. Dia nyari-nyari yang project lainnya, pastilah kebutuhan perut, lah, misalnya, ya. Nah, itu adalah tantangannya, namun jika bersifat projectize, ya, mereka lebih ideal, ya, project-nya jauh lebih sukses, lebih enak, gitu ya, nggak ada kegiatan operasional, they fully dedicated to the project, ya, gitu. Jadi, si staff, ya, fully reporting to project manager. Sekarang, composite, ya, composite itu gabungan dari functional sama projectize, gitu. Dan, ini paling banyak, ya, di perusahaan-perusahaan, BUMN, gitu, ya, apalagi. Mereka punya bagian, ya, departemen tertentu, ya, project management, task management, gitu. Ada PMO-nya, ada project manager-nya, gitu. Dia memiliki staff yang berbeda divisi, gitu. Ya, ada yang bersifat functional juga, karena apa? Yang functional itu koordinasinya level staff. Jadi, gabungan antara functional sama projectize. They must reporting to functional manager. Ada yang double assignment, double assignment, adalah double task, gitu. Dia ngerjain projek ini juga, dia must report into project manager, ya. and they have to report to the functional manager. Nah, ini tipikal dari composite, ya. Paham? Mudah dipahami enggak, teman-teman? Oke, sekarang, ini adalah recap-nya, ya. Project karakteristik, sama tipikal dari struktur organisasinya. makin ke sini, makin bagus, ya. Dilihat project manager otoritasnya, makin lama, makin bagus. Otoritas itu kamu memiliki kekuasaan. Kamu pernah enggak, dalam struktur kepanitiaan, ya, ada yang enggak fokus, gitu. Ada yang enggak fokus, kamu bisa nyuruh, kan ya, ayo dong, komitmennya dijaga, gitu. Kalau misalnya tidak memiliki komitmen, ya silakan keluar, gitu. Kalau misalnya realitanya di lapangan, kalau enggak komit, yaudah, saya enggak bayar kamu, gitu. Kontrak sampai sini aja. Jadi enak ya, otoritasnya sampai seperti itu. Nah, kalau strong matrix, ini ya, makin ke sini makin bagus, berarti yang makin ke sini makin ngelek, ya. Ketersediaan resource, tuh. Dan rata-rata, ya, di BUMN, ini matrix. BUMN itu matrix, istabu saya, ya, sejauh ini yang saya pegang, itu matrix. Yang konsultan-konsultan itu project size, yang konsultan lepas, ya. Yang bisa mengontrol project budget, karena kan project tanpa project budget, bingung, ya. Kecuali kalau projectnya sosial, gitu. Makin ke, nanti, makin ke kanan, makin bagus. Yang sekarang dari sisi staffnya, yang project size full-time, full-time, mulai dari BUMN, part-time, because they have to reporting to the functional manager. Kalau ini part-time, part-time. Ya. Itulah tantangannya, gitu. Kebetulan, ya, saya memang lagi memanage project, gitu ya. Ketika ada yang funksional, susah, gitu, diajak ketemunya. Aduh, saya masih ada ngejadian yang lain, gitu ya. Jadi, dari sisi project management administration staffnya juga agak sedikit terganggu, gitu. Ya, itulah ciri-cirinya. Kalau kalian bisa menduga situasi seperti itu, ya, segeralah, misalnya, lakukan koordinasi penuh lagi, ya. Kamu bisa meminta ke PMO, project management office, ya, atau ke sponsor. Kayaknya saya nggak bisa kayak gini terus struktur organisasinya, ya. Ada sedikit masalah di staff saya, gitu. Jadi, kalau bisa, jangan ditelen sendiri, Jadi, problem di project itu harus solve. Jangan ditunda-tunda. Sekarang, saya mau ngomongin masalah stakeholder, gitu ya. Apa itu stakeholder, teman-teman? Stakeholder itu adalah individu, organisasi, atau bisa juga organisasi yang memiliki pengaruh di project. Pengaruhnya bisa kecil, bisa besar, pengaruhnya bisa negatif, tuh. Bisa negatif, bisa itu. bisa juga positif. Kalau lebih enaknya, dari sisi internal, stakeholder itu adalah PM, terus ada project sponsor, ada client, ada team project, gitu ya. Ada team project management. Nah, kalau stakeholder yang di luar, bisa jadi nanti regulator, terus ada perusahaan lain juga, ya. terus ada juga organisasi-organisasi lainnya, gitu. Macem-macem. Pokoknya kalian harus melek, ya. Ada organisasi-organisasi lainnya yang harus kita secure. Perizinan, gitu lah, ibaratnya. Ya, itu jalani aja. Nah, ini orang-orang yang harus kita pegang. Kalau gampangnya, giving autographs. jadi siapa yang menandatangani di setiap dokumen, itu adalah stakeholder penting kalian. Ya, dilihat. Jangan sampai miss, ya. Project, ya. Kalau kamu nggak bisa memanage stakeholder, ya gagal. Karena apa? 90% kegiatan di project itu adalah komunikasi dengan stakeholder. Bukan masalah penjaduan dan sebagainya. Itu mungkin 10%-nya, tapi kurang lebih how to satisfy the stakeholder needs. Ya, tapi hati-hati teman-teman, wah ini stakeholder ini harus kita tuaskan, ya. Kebutuhannya, misalnya. Dia minta sejumlah uang, gitu, suap dong jadinya, itu nggak boleh. Jadi, lebih ke requirement. Stakeholder ini mintanya apa? ABCD. Nah, kita cek lagi. Di kontrak ABCD nggak, scooping-nya. Kalau misalnya iya, yaudah kita laksanakan. Kalau nggak, kita lakukan amandemen kontrak atau ada NUM. Gitu, ya. Jadi, selama itu tidak bertentangan dengan hukum, dan balik lagi ke kontrak. Kontraknya keganggu nggak? Kalau keganggu, ya kita harus change request. Change request misalnya kontraknya diperbarui atau lain sebagainya. Nah, ini yang banyak disalahgunakan. Jadi, harus hati-hati ya, teman-teman. teman-teman, ya. Oke, sekarang who are the stakeholders, ya, person, yang active, involved, positive, or negative, tuh. Ingat nih, jadi di PMBOK aja udah bilang ada yang negatif, tuh. Who, ya. Yang kamu pasti me-like lah, ya. Ada project yang negatif mana, nah gitu kita harus pegang kepalanya, gitu, ibaratnya. Maunya apa, gitu. Apa sih persyaratannya, tuh. tuh, terus, ini stakeholder-nya, contohnya di PMBOK, ya. Kalau misalnya internal aja, ya. Ini project management team, project manager, team members. Kalau project management team, itu lebih ke administratifnya di project, ya. How to manage the project. Tapi kalau project teamnya, itu lebih ke technical. Ini project manager, ada sponsor, nah, lalu ada, apa, manager lainnya. Ada PMO, ada portfolio manager, gitu, ya. Ada functional manager, ada vendor, gitu, ya. Ada customer, dan lain sebagainya. Ada regulator, pemerintah, juga bisa jadi ada di sini. Oke, entah aja lah ini. Lalu, di dalam PMBOK, ada yang disebut dengan IEF. IEF itu adalah, kamu bisa singkat IEF, ya. Jadi, kalau saya ngomong IEF, stands for Enterprise Environmental Facture, ya. Saya singkat IEF. Jadi, IEF itu apa? Di project, kamu harus ngeh, yang harus ngeh, sama apa saja yang masuk ke dalam IEF. IEF itu adalah faktor-faktor di luar project, yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. 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 Bisa jadi dia, memperkuat, possibility kita, ya. possibility untuk kesuksesan proyek kita, bisa jadi malah menghambat. Bisa jadi pengaruhnya positif, bisa jadi pengaruhnya negatif. Gitu, teman-teman, ya. Itu disebut dengan IEF. Contohnya, apa aja IEF? Misalnya, ya, kondisi pasar, COVID-19 aja. Itu salah satu contoh dari IEF. tiba-tiba saham turun, tiba-tiba permintaan pasar lesu, ya, inflasi, resesi, dan sebagainya. Itu, proyek-proyek bisa jadi kena dampaknya, ya enggak? Gitu. Jadi, peraturan pemerintah, misalnya regulasinya tiba-tiba berubah, gitu. Wah, kita harus change over di situasinya, apply to the government rules, gitu. Jadi, segala sesuatu. Budaya. Budaya juga bisa, ya. Budaya dari klien, gitu. Misalnya, oh, misalnya kita dapat kliennya itu orang asing, gitu, ya. Kita harus sesuaikan, gitu, ya. Misalnya, ya. Diajak Vicon. Tapi pakai waktu mereka, gitu. Jam 2, kita harus mulai jam 2 Vicon, gitu. Ya. Kita enggak bisa mengendalikan. Pakainya waktu saya aja lah, enggak bisa, ya. Misalnya klien itu ada di atas kita, dari si kasta, ya. Kita harus di bawah bayang-bayang mereka, ya. Karena dia yang membayar kita, gitu, ya. Masa kita yang ngatur-ngatur, kan enggak enak, ya. Tapi ya ada, ya. Pemperbaan proyek, ya, justru yang ngaturnya itu vendor, gitu, ya. Wah, itu agak kering juga, sih. Nah, teman-teman, jadi kayak budaya, struktur, proses, yang tidak bisa kita kendalikan dari sisi internal kita, si project manager, itu disebut dengan IF. ya, IF ini bisa jadi pengaruhnya positif, negatif, ya. Bisa jadi menggagalkan. Situasi politik, tuh, ya. Terus misalnya, kita tiba-tiba disuruh berubah sama klien, ya. Misalnya gini. ada arahan direksi baru, gitu, ya. Semua metode penyelesaian proyek diganti menjadi metode yang lain. Wah, itu, ya. Itu kan pengaruh luar banget, ya. Pengaruh luar banget, misalnya. Terus misalnya, untuk pengawasan proyek, harus pakai aplikasi. Semuanya harus di-install, gitu. Project management information, aplikasi, itu salah satu contoh dari IF. Ini kadang keluar juga di ujian sertifikasi, gitu. Nah, muncul. Kurang database. Terus, stakeholder risk tolerance. Misalnya, ya. Ada yang bilang, ya, 5 menit itu masih belum dianggap telat, teman-teman. Tapi ada yang project, ya. Datang tepat waktu aja, itu masih telat, teman-teman. Jadi, kamu harus attend di meeting 10 menit sebelumnya. Itu dikatakan tepat waktu. Ya, itu disebut dengan stakeholder risk tolerance. Risk, stakeholder risk tolerance, itu adalah preferensi, ya. Toleransi, resiko masing-masing orang. Bisa jadi sama dengan kita, bisa jadi berbeda. Kita ketemu klien A yang menganggap bahwa lebih dari 5 menit, walk out, gitu, ya. Dianggap kita tuh prestasinya buruk. Ya udah, kita harus tahu itu dari awal, gitu. Orang ini seperti apa. Makanya stakeholder itu harus kita pegang. Apa interest-nya? Apa motivasinya? Apa boost and down-nya, gitu loh. Ya, teman-teman, ya. Itu salah satu. Dan ini, ini relate banget sama di project terus terang, teman-teman, ya. Ini sometimes we cannot handle it, gitu loh. Ya, tiba-tiba aja begini, tiba-tiba. Jadi, ya, itulah seninya, ya, si project manager. Tetap harus memanage segala ombak yang ada, gitu, ya. Tetap harus bisa. Lawannya adalah OPA, ya. Kalau saya bilang OPA, berarti organizational process asset. Nah, ini adalah faktor-faktor internal yang bisa kita kendalikan. Itu ya perbedaannya, ya. Terdiri dari apa saja, ya. Misalnya, standar proses-prosesnya perusahaan secara internal, kayak misalnya aturan, gitu, ya. Aturan-aturan tertulis di suatu perusahaan. Baju, gitu, ya. Hari Senin harus pakai batik, gitu, misalnya. Itu salah satu part of OPA, ya. Terus, standarisasi, ya. Instruksi kerja perusahaan internal, ya. Bukan eksternal. Template. Misalnya dalam proyek itu, oh, kita punya timblatenya, nih, gitu. Kebetulan dari proyek sebelumnya. Macem-macem prosedur. Lesson learned. Configuration management. Beruang dengan change management suatu perusahaan. Database. Project file. Itu bisa kita kendalikan, gitu. Oke, terus. Nah, di dalam PMBOK, ya, ada yang disebut dengan knowledge. Jadi, kalau proyek yang mau sukses, si proyek manager harus bisa memanage project scope, schedule, cost, quality, resources, communication, risk, procurement, stakeholder, project integration management. Ada 10. Bu, 10-10-nya harus ada enggak? Enggak. Tergantung pada karakteristik proyeknya. Bisa jadi si proyek itu hanya butuh ini aja. Core function. Kalau core function ini pasti semua proyek itu butuh ini. Apakah nanti dikaitkan dengan resource, dengan risk, itu tergantung pada karakteristiknya. Jadi, saya sekali lagi bilang ke kalian, apakah kita butuh semuanya? Tidak, ya. Tergantung pada setiap proyeknya. Dan di dalam pertemuan ke depannya, kita akan bahas satu-satu. Proyek scope itu apa, schedule itu apa, resource itu apa, communication itu apa, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan project scope? Di project scope ini, ini ilmu tingkat dewa, menurut saya. Kenapa? Kamu harus bisa melakukan, mendefinisikan dari awal, karena kalau kamu scope-nya jelek, ini proyek pasti gagal, misalnya. Kamu harus bisa mendefinisikan apa yang masuk ke dalam pekerjaan kamu, dan apa yang enggak. Dan ketika kamu diminta klien, kamu harus bisa memutuskan, saya bisa kerjanya A sama B. Kalau C sama D, is another project, gitu. Kamu harus bisa memastikan ke klien. Jangan menerima semua permintaan klien, gitu. Mesti gini, dikit-dikit perubahan kamu jalanin, nanti kamu repot, gitu. Jadi, we have to resistant to the chain, gitu ya. Jadi, kita harus agak resistant terhadap perubahan. Kalau misalnya memang berubah, kamu harus berubah nanti. Harus chain request untuk mengkontrak, gitu ya. Gitu, teman-teman. Tapi jangan dikit-dikit, enggak, enggak bisa, enggak bisa, gitu ya. Ya, nanti klien juga bakal kabur. Ya, itu seni, simbol saya ya. Menamanya proyek main yang harus seni, gitu ya. Gimana kita bisa men-tackle, bisa men-diple. Pokoknya, kalau pengen aman ya, teman-teman, balik lagi ke kontrak. Balik lagi ke kontrak, balik lagi ke TOR. Term of Reference. Jadi, nanti kamu melihat dari sana aja. Yang dikerjakan itu apa saja di sana. Nah, dan kalau misalnya di dalam kontrak itu belum jelas, kamu berkewajiban untuk menanyakan mana yang masuk ke dalam, part kita atau tidak, dan negosiasikan. Sekarang schedule. Schedule itu ilmu untuk bagaimana memastikan bahwa kita proyeknya tepat waktu. Wajah. Nanti dibuat schedulingnya, nanti diukur bagaimana performansi schedule-nya. Karena di setiap rapat, ini yang paling sering diminta. Kurva S. Nanti kamu bakal ketemu di pertemuan berikutnya apa itu kurva S. Tuh ya. Kalau cost, bagaimana membuat budgeting? Bagai-bagainnya biar over budget. Apa saja harus kita lakukan? Itu di project cost management. Kalau quality itu bagaimana memastikan kalau proyek itu dapat direalisasikan sesuai dengan spesifikasi yang diminta klien. Harus memuaskan. Karena kualitas itu definisinya adalah kesesuaian harapan dengan customer. Putri. Putri ngantuk. Sok minum dulu, gak apa-apa. Kalau mau minum, biar gak ngantuk. Sekarang resource. Kalau resource itu bagaimana kita bisa memanage tim kita agar tetap stick to the project. Atensinya tetap di project. Dan orang-orang ini harus secara efektif bekerja di project. Communication bagaimana menyebarkan informasi di stakeholder, memanage informasi. Karena ini loh, penting ya. Misalnya dibuatkan grup WhatsApp-nya, dibuatkan channel komunikasinya. Terus ini loh, di perusahaan itu ada semacam SOP-nya. Ketika kita meminta dokumen, itu ada rules-nya. Misalnya kita masuk ke dalam cloud-nya mereka, platform-nya mereka, nanti kita diberikan password, dan sebagainya. Jika memang data-datanya bersifat rahasia. Ini dibahas di dalam project communication management. Kalau risk, mengidentifikasi resiko-resiko. Dan bagaimana kita merespon terhadap resiko tersebut. Kalau procurement, ini berhubungan dengan bagaimana memanage kontrak. Misalnya kita mendapatkan material dari luar, bagaimana managing the contract-nya. mendapatkan misalnya produk atau jasa dari luar. Karena kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa memproduksinya, atau kita tidak memiliki kemampuan di dalamnya. Kita meminta jasa dari orang lain. Nah ini stakeholder yang tak kalah penting dari yang lainnya, dan ini butuh jam terbang. Kita bisa membaca raut muka orang, kita bisa membaca situasi di medan, di medan lapangan maksudnya, bukan medan beneran ya. Di lapangan itu sebenarnya bagaimana sih? Ini orangnya, stakeholder-nya positif atau negatif nih. Yang negatif harus kita positifkan. Gimana caranya ya? Kita cari tahu apa interest-nya. Dan penuhi saja. Yang integration, semuanya diintegrasikan. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Di dalam PMBOK, integration itu berisi proses-proses utamanya. Bagaimana semuanya dijahit ya. Terus mulai dari planning, executing, amensi, closing. Semuanya di-connect ya. Semua 10 wajar ya. Gitu teman-teman. Nah sekarang saya mau minta kalian coba lihat gambar ini ya. Nah, lihat gambar ini teman-teman. Kelihatan ya. Coba kalian sekitar berapa ya. Satu menit saja memahami gambar ini. Ini artinya apa? Dan saya minta kalian memberikan feedback-nya ya. Coba dilihat. Ini how the customer explain it. How the project leader understood. How the analysis design it. Ini bagaimana programmer menuliskannya. Business consultant menjelaskannya. Ini kan tim-tim proyek kita ya. Dokumentasinya enggak ada. Operasi yang sudah di-install artinya proyek yang sudah dieksekusi dari verbalnya baru seperti ini. Tagihannya begini. Tidak ada yang supporting. Padahal customer maunya begini. Ya. Sudah dapat klunya teman-teman? Ya. Customer menjelaskannya begini. Padahal dia pengennya begini. Ayunannya. Ada ban. Si project manager ngertinya setengah-setengah. Dia menyampaikan ke tim proyeknya. Ibaratnya ini adalah si Gordon Ramsey-nya itu ya. Dan si chef-chef mudanya. Si Gordon Ramsey ngejelaskannya seperti ini. Dan yang dipahaminya berbeda-beda. Ini adalah chef-chef-nya yang lain. Analysis, programmer, business consultant. Apalagi ini yang fatal. Tagihannya seperti ini. Ini relate teman-temannya sama kehidupan kita. Nah ini kenapa bisa terjadi teman-teman kira-kira. Ada yang bisa memberikan masukan enggak? Noval. Noval ada. Noval. Noval lagi. Nggak hadir ya? Saya mau buka videonya takutnya lagi ngapain ya? Noval lagi berarti saya anggap nggak hadir nih. Karena nggak nyawut. Fauzia. Apa yang kamu pahamin dari gambar ini? Dari tiap-tiap orangnya sendiri atau tiap-tiap divisinya sendiri itu... Ngejelasinnya beda-beda, Bu. Berarti apa yang bermasalah di sini? Kira-kira. Nggak perlu salah benar ya. Saya hanya melihat pandangan kalian itu seperti apa gitu. Dari pengertiannya mungkin dari penjelasan tiap orangnya. Jadi ya orang-orang menangkapnya beda-beda, Bu. Gimana caranya biar satu, biar pada paham semuanya ya kira-kira ya. Gimana teman-teman? Ada yang bisa jelasin nggak? Volunteer. Mungkin dari proyek integrasi-nya, Bu. Proyek integrasi, oke. Ada apa di sana? Proyek integrasi kan dia bagaimana menghubungkan dari sembilan proyek. Mulai dari yang pertama scope. Sampai ke procurement, Bu. Jadi proyek integrasi itu sangat penting untuk menghubungkan proyek-proyek yang ada di perusahaan. Ya, segala aktivitas ya. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap integrasi proyek kira-kira? Siapa namanya tadi, Teh? Kamu namanya? Nuriksan, Bu. Nuriksan, oke. Ini saya harus cari-cari. Oke lah ya. Nuriksan, oke Nuriksan, kira-kira ya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini? Yang proyek integrasi. Teman-teman yang lain barangkali? Anessa? Anessa, ada perjalanan? Proyek manajernya, Bu. Proyek manajemennya? Proyek manajer, Bu. Manager, proyek manajer. Oke, proyek manajer. Oke, satu lagi teman-teman ya. Gilbert, apa pandangan kamu terhadap gambar di depan layar kamu? Iya, Bu. Tidak, apa? Kalau menurut saya sih, itu kan di bagian yang pertama kan ada dari permintaan dari customer gitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya itu sih, lebih masalahnya ke bagian proyek manajernya mungkin, Bu. Soalnya, buat proyek kan biasanya dibutuhin dari beberapa divisi ya. Biasanya, kalau menurut saya itu, dari proyek manajernya, cara penyampaiannya dia itu ke divisi-divisinya itu agak beda gitu. Soalnya kan setiap divisi, mereka punya tugas masing-masing dalam suatu proyek gitu. Oke. Sip, sip. Jawaban semua teman-teman sudah benar sebenarnya ya. Tidak ada yang salah ya. Jadi, ya bisa dibayangkan, dari sebuah permasalahan yang ada di depan layar kalian, itu tanggung jawab dari proyek manajer. Bagaimana proyek manajer itu harus unggul dalam menangkap informasi. Penting ya. Apa yang diminta customer. Kalau misalnya customer menjelaskan seperti ini, cek lagi kontraknya, store-nya. Wah, dia mintanya seperti ini. Padahal di cek, di kontrak, dia mintanya seperti ini gitu. Nah, kamu bisa negosiasi. Balikin lagi aja ke kontraknya. Apakah seperti ini spesifikasinya? Jadi, ada proses konfirmasi. Jadi, ketika dirapat, even ketika kamu ditelepon, ketika di WhatsApp, harus ada semacam proses konfirmasi. Apakah ini sesuai dengan acuan ini? Ini minta, oh ternyata berbeda. Nah, kalau berbeda, berarti dokumen mana yang harus kita acu? Itu ya, teman-teman. Jadi, ini seninya si proyek manajer dalam menangkap informasi. Berarti susah banget dong jadi proyek manajer. Perlu jam terbang. Jadi, kalau semakin jam terbangnya semakin baik, ya itu semakin terbiasa kita ketemu sama klien-klien dan apa permintaannya. Jadi, artinya proyek manajer itu harus unggul dalam menangkap informasi ketika nanti menyampaikan ke timnya juga. Jadi, harus ada semacam proses konfirmasi. Apakah ini sudah sesuai dan tidak? Jadi, kalau misalnya ditelepon, ya. Besok kapu rapat. Jam segini, presentasinya ABC. Oke, siapa? Coba ulangi apa yang saya sampaikan. Oke, Bapak minta saya rapat besok. Saya menjelaskan ABC, acuannya begini. Oke, benar. That's it. Jadi, harus ada proses konfirmasi. Bu, ini kan virtual, kumaha, ya susah, ya. Ya, mau nggak mau kita ada semacam proses konfirmasi. Karena kalau miskomunikasi, ini bisa jadi fatal, ya teman-teman. Dan klien itu di atas kita, ya. Mau salah apapun, selalu benar, gitu ya. Kadang seperti itu. Jadi, ya memang kalau menjawab proyek manajer. Ya, nggak maulah, ya. Ditagihnya mahal seperti ini. Nah, itulah pentingnya proyek manajer yang paham tentang proyek manajemen. Biar ini nggak kejadian. Ini adalah constraint, proyek constraint. Jadi, yang menjadi penghambat. Bukan menghambat sih, jadi ibaratnya yang pembatas, ya. Kita nggak boleh melebihi proyek budgetnya. Kita tidak boleh, misalnya, nambah-nambahin waktu. Harus sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan ruang lingkung. Nah, ini kita dikejar sama tiga hal ini. Dan kalau di PMBOK, ya, proyek constraint jadi melebar. Cost-nya juga, schedule, scope, quality, customer satisfaction, resiko, return. Return itu apa? Kita, proyek manajer pasti punya boss, ya. Mau jungkir balik proyeknya itu, selama itu tidak memberikan nilai tambah ke perusahaan, nggak berguna. Even, ya, misalnya. Si, apa, saya nggak peduli proyeknya bagaimana kamu ngerjain. Pokoknya dia harus memberikan kontribusi nyata ke perusahaan sekitar 20%. Ya. Mau musahat apapun orasi, ya. Pokoknya harus selalu dengan KPLN. Gitu, teman-teman, ya. Ini realitanya. Terus, apa yang men-trigger proyek? Ya, produk, service, improvement, result, ya. Jadi, bisa berupa produk, service, improvement, result, ya. Tuh, ini contoh-contohnya, ya. Silahkan dibaca sendiri. Lalu, apa yang men-trigger proyek? Soalnya, ini baru. Pertama, dari market demand, dari kebutuhan bisnis. Misalnya, ada perusahaan yang merger, atau perusahaan yang punya anak perusahaan. Atau misalnya, situasi sekarang, lah, ya. Bisnis need, gitu, ya. Semuanya serba IT, berbasis IT. Butuh LMS, gitu. Itu kan proyek juga, ya. Customer request. Saya butuh, nih, misalnya. Saya mau nikah. Saya butuh di-handle semuanya A to Z-nya. Wedding organizer, customer request. Teknologikal, misalnya, karena memang situasinya bersifat teknologi. Kayak update-an, gitu, ya. Update. Jadi, kita mau-nggau harus move on. Ke, misalnya, level yang lebih enhanced. Contohnya aja, contoh kecilnya. Legal, aspek legal. Kita harus tiba-tiba ada peraturan yang keluar. Kita harus comply. Atau misalnya ada perubahan dengan ekologikal, lingkungan, gitu. Yang awalnya boleh, sekarang nggak boleh, gitu. Ya, contohnya apa? Yang COVID-19, gitu, ya. Awalnya, karena kalau misalnya tidak dipakai, kita bisa menyebabkan karena infeksi, gitu, ya. Jadi, kita harus pakai masker, gitu. Wah, ada proyek pengadaan masker di perusahaan, gitu. Nah, segala macam, ya. Social need, kebutuhan sosial, charti, dan lain sebagainya. Sudah deh, teman-teman. Sampai di sini dulu. Bisa dipahamin nggak? Nah, novel itu kemana, ya, Gibran? I don't like your avatar, ya, Gibran, ya. Aku nggak suka Joker. Gibran. Halo, Gibran. Noval juga kemana? Videonya kok nggak muncul? Iya, Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Lagi nyoba-nyoba efek doang. Iya, nggak, jangan, ya, Gibran, ya. Kita mau bersifat profesional di proyek, ya. Jangan wajahnya yang lain, kan. Saya pengen liat wajah asli kamu. Noval tadi kemana? Ada, Bu. Tapi mikrofon sama kamera saya terpisah, jadi... Iya, tadi udah. Berf-error. Oke, teman-teman, semuanya bisa dipahami dengan mudah, nggak? Oke. Terima kasih.